Halo, bersaudara semua Jumpa lagi di Pasir Oto GAS JANG REM Abang itu pembahagian Ya, suka-suka banget Nah, ulang-ulang Halo, bersaudara semua Jumpa lagi di Pasir Oto GAS JANG REM Betul kok? Ya, abang pun dapat Abang pun ada dua Nah, ini ke atas itu Uy, kok abang, kamu punya Kok abang juga ambil orang punya Seterus nih Teko sama apa aku, kita saling berbagi ya Eh, abangnya Semoga Abang saya ambil penjata Supaya di luar-luar sana Ada yang ambil orang lain penjata Amangnya Halo, bersaudara semua Jumpa lagi di Pasir Oto GAS JANG REM Abang itu pembahagian, abang Ya, suka-suka banget Nah, ulang-ulang Halo, bersaudara semua Jumpa lagi di Pasir Oto GAS JANG REM Wih, itu bener punya abang Tonek Betul tau suka ini konten Makanya Baru ngomong, pas siar Oto Kamarin Oh, keponaan saya Dia bilang Mau pergi mana? Di Pasir Pidak apa, ada Oto Dia langsung ngomong GAS JANG REM Wih, abang Tapi itu memang bagian Tonek, memang dia Tapi semoga Semoga Abang saya ambil dari penjata Abang omong Supaya di luar-luar sana Ada yang ambil orang lain penjata Abangnya Oke Hari ini kita Betta Sone sendiri Kok ini susah lo ngomong Betta Sone sendiri Betta ditemani Abang-abangan Ada Abang Tato Abang Tato, pak Luar biasa sekali Apa kabar? Baik-baik Luar biasa Luar biasa Kalau om pasir Oto juga Baik Abang Bim baju Sone Wih, ke sweater loh Wih, kok Nanti, Ami sendiri Di Kiyos Kawas, abang Keren Bajunya Wih Kalau Kau tempi langsung pintas lah Langsung Kalau abang-abangan Yang Pih pasti Haji Dian pasti langsung Wih, Abang Tato Betul kok? Ya, Abang pun dapat Abang pun ada dua Nah, ini ke sweater tuh? Wih, kok abang Kalau abang punya Ini, kok abang juga ambil Orang punya Seterus, nih Eh, kok sama apa-apa Kau tuh saling berbagi ya Eh, abangnya Keren Ini Kiyos Kawasnya di mana? Ada, di Eltari 2 Orang biasanya bilangnya Eltari 2 Tapi itu nama jalannya apa ya? Jalan Jalan apa? Jalan Franseda Jalan Franseda Itu abang Di dekat Konsulat Timor Leste Itu Abang tes Wih, tapi Dipake semua Cunggu Wih Wih Minta ulang Di kiosk-kios Di penjata 2 Di penjata 2 Ma abang Tato Soami 1 Wih, mati Wih, keren Keren Eh Wih, ini motif-motif NTT Bagian ini Ternyata bagus Iya Itu Asli Buatan lokal Asli kupang Bang Tato Wih, wih Sudah aja minta kembali Bila ada yang pernah begitu Pinjem lembar ini minta kembali Wih, Anju Soalnya polisi datang Wih, wih Dia lapor Wih, wih Wih, kok cocok di abangnya Wih, cocok Kiosk-kios Keren ya abangnya Keren Hitam Yang pertama itu Iwi tetap Males bagian tiba Tiba Kalau pakai warna putih Jukup Tertarus 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 Yang kedua mungkin 50% Mempakaian itu orang yang kasih Tertarus Endors Endors Tertarus Jumur Jumur Itu boleh tahu Boleh Boleh Siap Berta punya nama asli itu Renol Ansgarrius Wogapati Wogapati Itu orang apa bang Wogapati Berta Bapa 100% Endors Mama 100% Endors Wih Endors asli No kaleng No kaleng Ini Endors Tertarus Yang lahir besar besar di Kupang sini? betul lahir di Indonesia tapi orang tua dulu merantau di Kupang jadi memang besar di Kupang setelah besar di Kupang juga terasa kadang-kadang harus bolak-balik flores untuk kenal keluarga sering ya? sering flores? sering lah minimal 1 tahun 1 kali kalau ada uang ya jalan kalau ada uang ya sudah kalau hanya modal video call kira tergantung pesawat kayak yang di ini apa tuh bang? Afganistan? kalau dimana? apa tuh? yang Taliban kejar soalnya bisa juga itu udah mau pegang itu bisa tergantung nih saya kasihan ya kalau misalnya ada yang kejar beta juga beta paksa harus begitu jadi bang Tato ini anak asli Nd di Nd dimana bang? beta Nd di Jambatan Kota Jambatan Kota itu ada ke ke Limutu kotong naik sampai perempatan ada pakai patung kuda begitu kotong benok ke sebelah kiri oh pokoknya kotong itu dalam kota itu hanya Jambatan hanya ada satu itu sah oh dalam kota makanya dinamakan Jambatan Kota Jambatan Kota oke siap tapi perasaan bang Tato kemarin bang Tato hilang eh itu sudah siapa pekerja itu? biasa lah konten tapi sekarang bisa muncul kembali ini eh beta punya kumis nih om dia pokoknya baru cukur 3 hari dia setumbuh 3 hari dia setumbuh kembali biar memang ancam karaman aja tetap sebetulnya bisa urus dia sebetulnya bisa diatur sebetulnya jadi 3 hari pasti panjang ulang akhirnya mungkin karena beta juga kekurangan uang sebetulnya biar sudah lu tumbuh ini biar jadi ikon lah ikon orang brewok jadi ikon yang terpaksa ikon yang terpaksa ikon yang terpaksa oke bang Tato kita lanjut ya bang ya kalau kita abang mau disibukan sekarang ini apa sih? ah beta engineering maintenance di salah satu persen swasta pokoknya teknik mesin listrik elektro semua beta kerja disitu sudah 11 tahun lah wah jadi abang disitu abang anak teknik dulu ya beta anak teknik STM juga pasti iya STM luar biasa abis kuliah di? beta selesai kuliah oh langsung iya karena beta pernah nonton di TV itu orang demodeh ngomong nih beta rasa kue guys ada mata tau padis kalau beta kuliah pasti akan sorong beta paling muka biar sampai SMS jadi abis langsung bang kerja disitu eh pokoknya masih malang-lang buana lah jalan kiri kanan sebelum kerja jadi teknisi disitu abang gimana? banyak lah pernah jadi tukang tato jalanan oh abang bisa tato juga? bisa pernah apa pasang-pasang gambar-gambar Reben Oto iya 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 semua kerja besok coba habis mau dari ikut kapal mau tukang bangunan iya 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 NTT Expo di salah satu hotel itu pertama kali itu sekitaran 2015 beta ikut disitu pokoknya coba-coba lah beta lihat weh ada iklan kayaknya ikut nih bukan masalah hadiah tapi kapan beta harus coba mental tuh oh tampil di iya beta mempatahkan orang punya persepsi selama ini bahwa orang tato itu sonde lucu ya iya iya kan btcuara 5 panggung pertama juara 5 wktu itu finalis 5 lah iya itu lawan syabah tadi yang finalis mungkin ingat sekarang sonde ada tau sekarang Yeah dari 5 peserta yang daftar beta juara 5 beta banget panggung pertama langsung juara 5 kalau seandainya ada 15 peserta mungkin bt15 nggak juga hahaha jadi Abang Tad, wih lumayan lama berarti ya, itu lumayan lama lah dan kata senior-senior di stand-up Indokupang itu ya yang masih bertahan ada beberapa kalau kata di stand-up itu intinya belajar lah biar sonde lucu juga? biar sonde lucu juga harus belajar jangan cepat putus asa kadang kata kasih lucu di orang satu jam juga 15 menit lah 15 menit orang garing orang ngkong apa nih? kalau Abang ini belajar stand-up stand-up kan bergaul dengan beberapa stand-up komedian juga ada teknik inilah teknik itulah Abang pelajar itu dari mana? kalau pelajar yang pertama itu dari komunitas lah komunitas stand-up Indokupang itu kalau ketung gabung disitu memang ketung belajar belajar bagaimana menulis materi, teknik-teknik panggung penguasaan panggung, terus mengatur jokes sehingga makanya kalau stand-up komedian kalau kupang ini beta pikir kalau selama komunitas ini berjalan terus sudah pernah bermasalah sih mungkin ada beberapa yang terlalu sakra, satir terus coba ketung gabung coba bikin sindiranya lebih halus lagi lebih halus lagi jadi Abang lo pelajari semua ya tadi Abang bilang apa? mau patahkan persepsi orang-orang kalau orang tato, muka sangar, terus sudah lucu jadi Abang pikir, Abang lucu ya omong begitu sampe suruh indirem disini katong mbak Abang di luar siap salah, siap salah Abang ya tapi beta nonton Abang video beberapa tapi memang lucu weh dulu Abang masih kurus ganteng, mati dulu weh jadi kalau sekarang? sekarang lebih ganteng Abang sekarang lebih ganteng dulu ada orang ngomong beta jelek juga ya itu berakhir di kantor polisi gitu iya iya ganteng, ganteng sekarang waktu itu pasal kekerasan waktu itu bergerak sadi di polisi ini abang weh mati oh kalau beta rasa sebenarnya beta nih kalau banyak teman-teman bilang beta nih tampang reman tapi hati kupu-kupu weh tapi dong bisa bilang begitu itu bisa ntarimah om kalau gak ngomong bisa ntarimah dan just a book by its cover sebenarnya beta hati baik lah ini sebenarnya takdir lah kalau beta harus Tato tampang sangar ini takdir itu takdir jadi karena mana yang beta punya takdir ini beta harus jual nih tapi itu jadi ciri khas tersendiri buat Bang Tato iya iya siap itu itu ciri khas itu karena jadi orang yang memang tampang antagonis ya ketemu harus antagonis sudah bagaimana ketemu menjual ini keantagonisan makanya kalau di stand up comedy jarang lah untuk beta untuk titik tawanya selalu meledak dari semua-semua itu tapi sekarang beta coba sisip-sisip pesan yang ada di dalam oke beta aku ya kalau materi-materinya stand up comedian tuh selalu ada pesan-pesan moral yang ter apa ya ketemu sisip-sisip di dalam luar biasa itu bentuk kepedulian dari Bang Tato dan teman-teman ya iya atas apa kejadian-kejadian di tengah masyarakat luar biasa lanjut ya Bang Tato boleh abang seorang stand up comedian abang su manggung dimana kalau kebanyakan sih katong di stand up comedy itu katong manggung-manggung kalau tes materi itu namanya open mic itu sebelum materi itu naik ke panggung besar katong tes disitu ketika dapat lucunya disitu istilahnya bungkus, simpan nanti pas di panggung besar panggung besar itu kalau katong masuk event besar kalau di stand up comedy itu namanya sun stand up night itu satu tahun satu kali kalau di kupang ini katong sun sudah sampai delapan misi kita ada delapan tahun mulai main dari sun satu terus itu itu di sun itu ada rekrutan anggota-anggota baru dia bisa dinamakan komik itu ketika dia sudah sampai puncak sun itu oh jadi dia sun kalau dia sudah di panggung sun dia lolos di panggung sun itu orang bilang ini komikupang sudah komikupang sudah apa sih yang harus dimiliki seorang stand up comedian sih menurut bang Tato kalau Weta yang eh pertama sun ditau malu harus sun ditau malu ya orang bilang muka tebal tuh sun ditau malu terus sense of humor itu harus ada ketika lu cuma senyum orang tertawa atau lu punya bakat-bakat dasar lah sering cerita-cerita mob atau lucu-lucu bahkan ketika lu jatuh pun orang tertawa lucu itu lu sudah punya dasar comedy itu lu celaka motor ketawa itu celaka motor ketawa karena orang orang menertawakan lu punya penderita nah itu sudah lu sudah punya bakat karena dasarnya ketong kalau di stand up ini kan sebenarnya ketong membicarakan tentang keresahan dari ketong punya diri ya keresahan dari ketong punya diri apa yang ketong khawatirkan apa yang ketong takutkan apa yang makanya makanya rata-rata materi-materi para stand up comedian itu kan dia tuh paling suka dia selalu di luar jalur khawatir putus cinta gitu tapi stand up ini kan tekniknya seperti buat jebakan gitu dalam stand up comedy itu ada yang namanya materi-materi dimana ketong susun dia punya materi terus sampai dia punya jokes pan selain itu kalau sampai dia pan selain itu baru ketong patahkan jadi ketong ini kan memainkan asumsi penonton misalnya rata-rata penonton sudah tahu bahwa menginjak kulit pisang pasti jatuh ketenggirin dia kemarin kita pipasan begitu kita injek kulit pisang bangkak-bangkak badan dong patah-patah masa bungkus itu kan orang pikir kalau injek kulit pisang ya iyalah kalau injek kulit pisang di atas orang pulapak hahaha oh iya iya itu kan pemataan asumsi jadi ketenggir buat jebakan jadi orang dengar padahal bukan tapi patahan itu harus ada dia punya unsur komedi siap 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 oh begitu dapet ilmu banyak nih dari om bosan pak RT sekarang bang tata ini kakak ben eh turut berduka kita kakak ben terus meninggalnya mama tercinta minta maaf tapi besok hari ini hari ini kakak sampai di pengukuran kak ben oke siap kalau event yang paling berkesan sendiri untuk bang Tato sebagai stand-up komedi kalau betah event paling berkesan itu waktu kakak yang Sun 8 yang judulnya eh Sun 6 judulnya Nusa Tenggara Tawa Nusa Tenggara Tawa di event itu Nusa Tenggara Tawa itu betah bawa jokesnya itu memang tingkat keluciannya kurang tapi bagaimana betah mengupas tentang masalah-masalah sosial seperti anak-anak penjual koran itu itu betah bawa materinya itu full itu tentang anak-anak penjual koran itu ada di Youtube sucik TV itu memang banyak yang komentari garing terserah lah kalau lu butuh tahu ya lu cari yang tahu tapi kalau butuh yang punya kritik-kritik sosial ya itu betah kalau betah-betah pikir ketika betah naik di atas panggut apa yang harus betah sampaikan itu ada yang kata mau sampaikan pribadi boleh kalau kata mau sampaikan keresan di sekitar ke tempol lingkungan jadi tidak melulu harus lucu tau kan iya sebenarnya kalau kata mau lomba lah kalau kata mau lomba itu pasti salah satu kriteria lomba itu pasti ada titik tawa tapi kalau untuk kata sendiri sebenarnya itu kesempatan harusnya bawa apa ya ketembawa karena kalau sepuluh peserta yang tampil semua ketawa ya biar asal peserta ketujuh kalau apa orangnya sepamalas ketawa jadi harus ada di penggrafik begini berkasih jatuh orang ya saya sekali asik sih kalau ketung sandai lucu itu ada alasan itu semua oke sebenarnya bisa lucu hanya abang Tato ya sudah lah semua selucu beta coba angkat hal yang kita harus perhatikan oke itu kenapa berkesan buat bang Tato beta berkesan aja karena beta bisa menyampaikan itu terlalu banyak kejadian kita lihat kan hari-hari orang keluar di koran yang ini omong bilang eh anak-anak kecil ini dia begini anak kecil ini ada yang bilang oh itu ada yang backing nih ada yang bilang oh diunan sosial dimana dimana tapi kan kadang kesampaian hanya lewat tulisan kadang pokoknya hanya di koran terus sekarang di sosial media apa sesekali becoba lah coba dipanggil standar komedi kira-kira reaksinya bagaimana bagaimana beta mengatur semua itu dengan unsur komedi karena pada dasarnya ini kan orang dia mau menyaksikan itu sesuatu yang bisa menyenangkan dia lah iya atau belum pernah dia apa dengar yang dia bisa tertawa lah contoh misalnya kalau kita nonton orang pidato tentang anak jalanan dengan orang berstand up komedi tentang anak jalanan pasti fokus orang lebih banyak ya orang stand up lah seperti kita bisa dapat di pelucu jadi kalau pidato ketemu begini kok mengantuk-mengantuk mengantuk oh iya betul oke sip sip bang tato kasih satu jokes dulu lah boleh ke sana ya boleh boleh nah stand up komedi ini kan tentang kekerasan pribadi iya iya jadi yang sekarang abang rasakan apa beta ini rasa ketika banyak orang berpandangan bahwa orang bertato berewokannya bad lah penjahat lah begitu tuh masih banyak nona-nona bilang eh bad boy eh lu emang ada orang tato lu masa depan kacau di mana dia bisa kasih makan lu apa dia mau cari kerjasata dia pergi antar proposition seke maman dia lewat di mall seorang langsung pegang dompet jatuh celana jatuh celan jatuh celan iya tapi beta sende minder terserah lah nona lu sende lu sende butuh beta tapi di beta punya kompleks banyak mama-mama muda tuh yang karang tak lalu butuh dengan kehadiran iya betul iya betul seperti apa kadang kayak dompuk anak son bisa makan Soalnya mau makan, adik, makan suh, makan suh, eh, soalnya mau, soalnya, itu pas kalau boleh lewat, itu om tato lewat, lebih lu makan kasih habis, kalau om tato akan makan lu, nasi kasih habis, itu anak tuh saking takutnya dengan beto, terus lewat, makan-makan, balik dong dia, besoknya lagi tuh, pas boleh lewat, dia ada ke susu, dia paham, ini anak soalnya, adik, mimi suh, mimi suh, mimi suh, mimi suh, itu kasihan om tato suh bolak-balik tiga kali, dia paham lah yang tato eh, eh, kaca-kaca, eh bang tato, kaca-kaca eh, belia Juni bang tato, apa? di IG tuh suka edit-edit foto, edit video, video dengan itu, siapa tau, Miya Kalifa, Miya Abi, dan tau, itu abang, apa? itu iseng saja, atau salah satu profesinya abang juga ada editor-editor gitu sebenarnya iseng saja iseng saja iseng saja ya kalau editor ini kan setelah banyak sih, kalau ketemu bilang profesi juga, sabantar ada orang yang bilang, eh, belu lagi edit, belu lagi gitu, selalu banyak jadi, beliau itu lah iseng lah, maksudnya kayak sekadar hibur-hibur diri lah nah, nanti ames dong bilang ke bang tato gitu hanya begitu nanti bilang profesi edit ini video seberapa ratus episode ini ngabilang kata iseng-iseng lah ya tapi kalau dong kasih tau begitu, kasih tau itu, sabantar nanti udah bisa jaga dong ames ames oke, bang tato kalau bang tato di kabur sendiri, sudah kapan? episode berapa ya bang tato? ya bang nisimak ya beta awal perdana itu episodenya menang dalam kandang itu oh ya menang dalam kandang itu awal dua ribu dua ribu dua ribu satu bukan salah itu langsung eh, iya di sekitar dua ribu dua puluh itu langsung dengan karakter itu dengan karakter bang tato langsung dengan karakter antagonis ya begitu ya iya kenapa bisa kasih apa peran begitu tuh begini ya kalau misalnya sesuanya dikasih peran antagonis pun beta akan bersalah untuk antagonis oh beta ini terlalu suka peran antagonis kalau beta lihat peran antagonis itu kan karun beta jadi rindu Bepo Oma ya Bepo Almarhum Oma aduh om dia kalau nonton sinetron dia lihat peran antagonis itu pemeran tuh kalau ada dekat dia mungkin dia akan pukul ke semakin iya oh iya betul orang tua dulu kalau misalnya peran antagonis mau perkosa orang begitu tuh dia bilang kurang ajar orang tau orang tua tidak tau didi sekolah makanya belajar rajin gereja padahal ini orang punya peran antagonis makanya kadang kalau beta rasa lucu gila Oma lihat sana satu kali biar merantup di Jawa biar jadi penjahat biar itu masuk di sinetron biar jadi penjahat dia mau bilang kau jangan pernah pulang iya Bepo Oma tuh kadang iya 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 katakan contoh kayak artis merambelina ini dia antagonis di sinetron hih her iya dia antagonis itu itu mala29 akan maki hancur pokoknya dia bilang kau tidak tau diri ibu tiridur hk tidak punya hati merani nanti setelah ini sinetron tamat Nerembelina ini ada 1 sinetron yang dia tersolim dia akan bawa dari sinetron lama itu kau punya akibat kau tidak menghias Landsate pokoknya begitu lah eh orang tua dulu tapi kenapa ya ketemu orang tua dulu tuh dong kalo nonton sesuatu tuh dong apa sekali dong pikir itu betul bener bener terjadi itu makanya dia bilang kalo aktor tuh dia punya sukses tuh disitu sudah oh iya iya suksesan semua seorang aktor atau aktris tuh kalo apa ya orang sampe bisa terbawa makanya berta kalo dikira box ada yang komentar itu eh bang tato ini tau jahat terus ada yang dia tau kasar itu betul sukses ya betul sukses betul sukses peranan lu bisa terbawa oke abang tadi betul mau datang nih bilang bapak pasir otor dan siapa nih anak buah nih anak buah bapak pasir otor dan siapa? dia bang tato awi jangan bapak dia kenapa kenapa? iya bang tato kasar cuma dia bilang suundi bang tato tuh baik suundi bang tato kemarin ada suruh nih om ben nih om bosan nih om naris skot jam skot jam dia bilang bapak hati hati om om oh iya iya berarti itu bang tato anggap sebagai itu bang tato sukses ya sukses ketika orang membenci beta dengan bepemperan ti biar rasa sukses tapi sebenernya kan kalo nyata begini kan sama om nyata biar begini walaupun sambil bawa foto eh betul ada juta nih walaupun bepembaju su udah paham tadi bepemjata bawa omong juga bang tato ambil tapi kenapa kenapa selain itu ya bang tato apa yang bang tato lihat dari sebuah toko antagonis yang buat bang tato tertarik kalau misalnya kayak karakter romantis kayak karakter-karakter jagoan apa semuanya itu itu dari sepuluh orang itu mungkin sembilan orang mau seperti itu dan dorang menyisakan satu oke itu mungkin satu ya sudah lah eh daripada eh daripada beta mau jadi satu dari antara sembilan yang satu ini kenapa beta sonde to ya disitu ya peluang tinggal masuk ya orang-orang biar pemain cadangan disona apa-apa nanti beta ada di itu klub dolo ii 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 segal kan kalau di kabobak sani bang tato itu pemain tetap atau bang tato ini sebagainya aneh tanya sih bintang tamu saja biasanya antara bintang tamu dan figuran aja itu kadang beta juga bingung beta ada di posisi mana kalau mobil yang figur Masih banyak juga yang tanya Kalo figuran tuh kan biasa cuma lewat Iya 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 Kalo mau bilang bintang tamu juga Kalo bintang tamu tuh mungkin sekali dua kali hadir sih Iya 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 Tapi kalo mau bilang, kalo bagian dari Kaboaks ya kan Secara keluarga lah secara Iya ketemu Tapi kan untuk bagian dari manajemen belum Tapi Bang Tato tuh Orang selalu identik dengan Kaboaks Iya Kemarin juga liat di, apa Bang Tatop IG, Bang Tatop Bongkar gitar sendiri Chat, abis itu rakit lagi kembali Terus main juga sendiri Kalo itu Sekarang mana ya Kan kayak gitu liat, begini kayak ada orang ya Orang tuh baru beli motor Terus buka kaca sipian kan dia bilang, oh Jepang bikin suan bagus nah Oh ini harus ganti warna Tau begitu, kalo mau kasih warna itu Kenapa dari dia kesan ambil warna itu Iya 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 Kalo bintang kayak, kadang bintang dulu Eh bintang kurang puas Kayaknya bintang buat apa Anak tinggi, lu sampai semua begitu kok Harus Harus mencari tau Imajinasi lah Betanya kan bela gitar nih Biar rasa eh, lu masih kurang Ya betanya harus buat ini Kalo betanya sih Lebih banyak kayak istilahnya anti mainstream lah Betanya kayak Kadang bintang pikir, eh besok mau sama dengan ini lah Kita mau ya Agar beda-beda sih Walaupun bermain di bawah juga Maksudnya bintang gitar, dia agak sangar sih Eh kemarin abang komen bilang Mau nantang ini Arisbuloh ini apa Oh iya Gitar, main gitar Itu kalo Kemenar Eiffel Arisbuloh itu di puncak Betanya baru mau turun bandara Oh betanya abang Bagini-bagini Betanya idola dia Tapi kebanyakan Namanya musisi sapa sah Bahkan kayak Anak-anak kecil yang baru belajar main gitar Betanya suka Betanya mudah-mudahan lah Kalo Tuhan Berkenan Betanya anak-anak ini Besok-besok Jadi gitaris lah Anak-anak kenapa Kenapa Anak-anak mau Abang Arahkan Beliat di video juga Abang Harus Itu pemaksaan Itu kalo Kak Seto liat Abang Abis Abis Kotong piantar ini Nasi di kuei bab Pembentukan karakter Sejak di ini lah Kenapa Kenapa abang harus Eh betanya ini harus Suka metal Berasa Kalo Bicara tentang metal ini Sebenernya Kejujuran ada semua disitu Kejujuran Kritik sosial Oh ya di lagu metal itu Semuanya ada di lagu metal Oh iya Karena betanya jujur bisa mati Lagu metal ini Ada yang pun Adi satu Jadi di rumah Dari Mangrai sana Datang kuliah Suka metal Orang flores kan banyak Suka metal Jadi itu kan lagu Wah 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 Baru kepala kan bagi-bagi Headbang Baru waktu bilang Wih Sudah lu ada menyembah berhala nih Tapi itu Ada Artinya Ya Kalau Mungkin Senang lah Mungkin beta Lebih senang kayak hal-hal yang berbau Istilahnya kayak apa ya Kayak ketika orang berjalan Lurus lah kayak Dia harus ikut 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 Ini jalan Beta coba lah Beta Keluar sedikit lah Pasir 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 Beta masuk kembali Oh Anti-nestrim Anti-nestrim Beta Terbiasa Dan sampai anak-anak besok besok mau jadi Apa Army Apa Apa Beson bisa tahan Beson bisa tahan Beson bisa tahan Operasi plastik Bapak sama ada uang Hahaha Tidak sampai mesti Kasih keluar uang Kau beli merchan Merchan Wih 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 Mungkin salah saat itu Jep Biar metal Palingan Paling tinggi gitar Paling tinggi gitar Paling tinggi gitar Baju hitam Baju hitam Tidak perlu warna-warna Asli Mesti cek rambut lah Wih Beta penjemuran itu Hitam semua Apa Warna hitam itu Apa Sesuatu sekali buat Bang Tato Selain takut kotor Selain 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 takut kotor Karena malas cuci juga Biar rasa kayak Dark lah Pokoknya Beta berpakaian itu Beta Beta berpakaian hitam Supaya orang lebih memfokuskan ke Beta Secara personal Daripada Beta berpakaian warna Ketika orang lihat Ya Baju kuning Gak Dan om Jonya hilang Ooooo Jadi Soalnya Lu lebih mencolok dari Beta Biar rasa Oh Oh Kisah Kek siapa Kekupang Zaju Kekupang Zaju kalau Bang Tato Bang Tato nih apa ya stena komedian teknisi juga terus bisa main musik bisa edit video bisa edit foto itu luar biasa sekali talenta yang diberikan Tuhan buat Bang Tato itu selalu mencoba segala sesuatu ketika itu penasaran dia akan coba jadi semua itu tuh sebenarnya dari rasa penasaran saja itu sering gambar karikatur kadang orang pesan oh ini ada variable party lah dengan bos ini bos ini sering karena tukang Tato juga harus bisa gambar ya Bang harus bisa gambar kalau Sony gambar Doraemon jadi di Nobita di Nobita di apa sih tuju di liat Bang Tato Pustori tentang Inter juga Bang Tato bisa main bola? bisa bisa oh itu emang Tato kalah so masalah kalau kita main bola tapi orang yang biasa main bajing main bola kasihan di tim kalau selalu harus bayar kartu merah teru kalau kita harus bayar kartu merah tapi kalau kita bisa oh itu kalau kita cek kita berbola lewat tengah kaki orang yang boleh lewat berarti itu babak kedua kalau kita ketemu ketemu di lapangan ini Bang Tato suka klub apa? Betta Inter ini ada Tato bisa sampai Tato badan internistis sejati itu begini Tato siapa? Eder Kak Seyep ada Tato Inter baru aku Liki Ari Dando mana-mana-mana aduh pasang Tato Inter baru pasang Inter istri sejati Pak awal nonton nonton bola sih tahun nonton bola waktu masih kecil nontonnya langsung Inter langsung Inter langsung kayak jatuh cinta inilah sudah yang lain leh dari malam Inter menang leh 4-0 yang luka khususan ada leh ternyata kamu bisa komen di Youtube Siri A kamu komen langsung disini kamu kamu bilang apa Lukaku selamat menang puli ke pohon 2 karena Siri A itu yang terbaik kamu sampai komen begitu Tato kalau kembali ke Tato tadi itu semua Tato di abang badan ini pasti punya makna tersendiri ya kalau makanya ada Inter ada ada gitar oke gitar gitar selain itu ini corek-corek maknanya di tangan kanan corek-corek namanya di tangan kiri kan uji coba begitu boleh tapi itu sering kamu bikin sendiri kalau ini kan bikin sendiri kadang yang bagian dalam sini kalau betasun didapat kita pakai ikat pinggang jepit di pintu tarik baru gambar sendiri betasun seperti niat ya makanya betasun kan ada di badan cuma ada di lengan oh di lengan saya pikir badan jempol kadang orang bilang kan orang bilang lu bang Tato sedikit bang Tato bang Tato awal-awal nama bang Tato apa dari luar sebelum di kabu abang nam bang Tato mungkin karena betas gabung pertama dengan stand-up kupang sebelum ada lain bertato-bertato betasun awal ini punya Tato mungkin lain ada Tato tapi sembunyi dan disitu betasun banyak cerita kersan-kersan tentang orang-orang Tato dalam konsep komedi terus dari situ betasun punya nama sempat reno komik bertato reno Tato ini dia kita panggil kan reno Tato reno Tato komik Tato akhirnya begitu kita ke gabung di panggil oleh sep dikasih skrip oh sebutannya bang Tato jadi sekarang melekat makanya orang bilang eh kok Tato Tato sedikit sebut bang Tato ada Tato bagus-bagus saya berpikir bahwa sebenarnya karakter yang bentuk ketong sebagai ini bang Tato ini karakter bagaimana karakter ini kuat kan lo sekalipun lo bertato banyak harusnya akan panggil lo bang Tato juga iya kan harusnya dipanggil orang bertato karakter kayak karakter ketemu itu karakter antagonis kayak gitu iya 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 kadang kata ehm ehm itu kecil semua nangis itu karakter tau kuat semuanya kalau bang Tato mungkin di luar ya setelah bang Tato dikenal banyak orang setelah masuk di Kaboan di kantor teman-teman di kantor kemana? iya iya pokoknya ehm kadang dong pikir weh artis nih pak weh lu nih ternyata di Kaboan terus kadang dong foto juga kadang dong keluarga dong minta foto kayak apa misalnya bilang ehm berasa bang Tato kerja di tempat tempat itu sempercaya nih liat ini selfie betak kan berasa kayak eh kok bikin biasa orang-orang di luar pasti apaan ya minta foto betak setelah sampai di end itu main betul 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 tutup muka betul di bandara sampai turun betak membainkan wih betak yang cuman peran lari-lari bisa sebegini apa atau lagi teman-temannya main kalau rara bosan ben narik dong yang turun itu kalau yang turun tukar sini akhirnya bang Tato di luar orang panggil bang Tato jadi bang apa nama asli kehilang nah betul nama asli kehilang mau di tempat kerja sekarang mau di adik tempat kerja aja dong adik kake dong di tangga dong panggil bang Tato bang bang Tato padoling kakek ini jadi begitu sampe nama di IG juga lantat tuh luar biasa sekali kalau ini apa tadi bilang abang suka inter pemain idola siapa kalau beta punya pemain idola dulu di inter itu Ivan Samorano anti mainstream lagi kenapa bukan Ronaldo Ronaldo D5 Ronaldo Gotak kenapa bukan Adriano harus Samorano yang sebenarnya begitu Ronaldo dateng dia langsung tiba-tiba redup dalam salah satu keunikan Samorano ini karena dia punya nomor punggung dia kan dulu kan dia pake 9 setelah Ronaldo dateng Ronaldo minta 9 dia tambah nah dia tambah sebetulnya dia pake nomor 18 terus dia tambah jadi orang batunya 1 tambah 8 9 jadi rata-rata beta punya jersey-jersi bola semua begitu tulis nama sendiri harus 1 tambah 8 1 tambah 8 saking fans ya dengan Ivan Samorano emang di Liga Italia itu kapan dulu tuh ada beberapa pemain yang pake begitu ya iya iya abang ini tambah abang ini iya beta termasuk generasi-generasi yang ya kalau di kota Kupang rata-rata kalau angkatan ketung tuh penggila Serie A semua iya 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 abang ikut fans club soalnya iya beta member interclub indonesia regional Kupang P7 termasuk dalam ultras 13 ultras lahir lebar biasanya yang gambar-gambar dia punya koreo-koreo kalau ketung itu abang dong ya itu beta gambar untuk biasanya di pertandingan pucal oh di pucal di apa ini pertandingan kemarin sempat terhenti sampai sekarang nih abangnya iya belum ada info-info belum ada info semoga cepat lanjut pasti 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 kita akan hubungi px club lain untuk lanjut berarti bang Tato ini jago bahasa italian iya lumayan lah kadang-kadang jika lebih lupa hanya buku-buku mulut kalau soalnya buku itu apa buku drum oke bang kalau di apa kembali ke abang peran abang abang paling suka abang pun adegan episode mana rata-rata semua sih rata-rata semua dia suka apalagi kalau di saat peran dia harus ancam bosan pegang kerat baju dia suka apalagi dia punya episode dia sudah main berapa episode episode terakhir kamu kemarin cukur rambut cukur rambut dia suka itu mungkin dia hanya dapat di dua scene ini dua scene scene awal dan scene scene awal itu waktu beta ancam bosan waktu dia minta uang ojek dan scene terakhirnya beta harus ikat dia dan naris itu di episode emosi meledak di episode emosi meledak itu karena beta tampil awal tampil akhir dan beta itu tajam sekali langsung dan semua dari keseluruhan episode itu percekapan hanya tentang bang Tato bang Tato bang Tato ini abang kemana abang bagi waktu cara harus kerja di kantor terus harus shooting akhirnya kemana kalau beta mau jujur beta kaya pembos ini dapat tahu tidak bisa apa-apa jadi orang juga mau kasih 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 sekarang beta kayak bolos setahari lah atau saat ini datang kantor kan dia kan shooting jam 12 jam 12 itu takut bersakit izin pulang panah panah shooting tapi bos tahu bos tahu tapi berasa kayak begini kadang kita kerja di satu tempat terus kita jadi public figure dunia-dunia entertain begini kita rasa juga dia bos pasti dia sudah punya serting ekonomi sendiri oke siap 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 mengerti mengerti orang tahu bang Tato kerja di mana kerja di sini sudah jadi nilai marketing jalan juga kalau misalnya kalau dimanfaatkan sejauh ini belum berarti belum dirasa perlu karena kemarin waktu kayak katong lomba tiktok antar uni istilahnya jual diri jadi tiktoker abang main tiktok besok abang betul lihat apa itu bukan kalau itu 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 kan hanya sekadar mau lucu-lucu sah tapi untuk tiktok untuk tiktok yang sampai harus jadi garman eh betul om ben bingung apapun tiktok apa supaya betul melihat betul harus lihat pastikan abang sudah ada goeng-goyeng mungkin kalau kemarin tiktok pakai akun jadi yang mau lihat abang tato gue yang begini apa nama tiktok bang tato oke sekarang ketuk apa ya bang tato terakhirnya ketuk main games tebak-tebakan betul mau uji seorang komedian seorang yang punya talenta begitu banyak dia punya apa pengetahuan itu sampai di mana di hadiah apa nama hadiahnya makan baso boleh lah makan baso ketuk di pajak siapa baso di mana ketuk mau hajar harus gratis parkir minimal gratis parkir jadi kalau gitu jadi tempat parkir tukang parkir apalagi kalau misalnya betah parkir setengah mati lo hanya duduk-duduk sembunyi itu aduh begitu betah keluar pas ini pas mau keluar baru bunyi orang bilang kayak orang salah omong tarik kembali kata-katamu tarik kembali bunyimu oke kita lanjut ya bang tato pertanyaan pertamanya ini pasti bang tato suami bisa jawab buah apa yang durhaka buah buah apa yang durhaka buah apa yang durhaka lebih terasa jambung men teo karena karena dia kan hidup dari biji kenapa begitu besar biji harus keluar itu itu masuk akal tapi salah itu masuk akal tapi itu keren itu keren tapi salah salah menurut beta tapi yang seharusnya jawaban harusnya itu sih tapi kalau ini apa ini pelesetan bang tato ini coba 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 pelesetan buah apa yang durhaka anak durhaka ini maling kunda sang kuryang melon kunda buka minyak betul betul sekali selebrasi dolo bukan memang talenta luar biasa cerdas sekali kalau pelesetan oke ini pelesetan saya kasih clue penyanyi apa yang paling suka bersepeda penyanyi luar negeri perempuan suka siapa penyanyi luar negeri perempuan suka naik sepeda sepeda dayung bicycle bicycle sepeda dayung jatuh sepeda ban kempes oke iya atau kan bisa dikumpulkan ketub kembangkan iya ini emang tekniknya harus seperti itu tekniknya harus seperti itu istilahnya kalau stand up main mat ada kata harus cabang cabangkan oke apa susah susah kira-kira apa penjawabannya selena goes weiss hehehehe iiii itu isas hehehehe selena goes tapi iya bisa kasih pertanyaan raksan boleh ini ini apa kemarin apa harus sekarang ini penyanyi indonesia ini penyanyi tua nyanyi tua yang dekerja di bengkel penyanyi tua kerja di bengkel laki-laki perempuan laki-laki penyanyi lagu-lagu nostalgia kerja di bengkel habis keada bengkel-bengkel motor hehehehe hehehehe keada siapa lah panci pondang pondang panci pondang panci pondang siapa eh do'o 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 Bob tutup oli hehehehe 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 jadi ini katom seberapa nih dua eh eh satu kosong satu kosong bang atau mana karena suju jawab apa tadi tuh melon pondang bang ini ya berikutnya katom penyanyi NTT asal Malacca yang dia sukses di luar negeri tepatnya di Inggris dia pulang lagu tuh kalo dia buat lagu tuh meledak sukses di Inggris hmm dia awalnya dari dari ngamen di pinggir-pinggir jalan kok nyanyi asal Malacca oh Ed Seran lah yehehehe aduh saya seke langsung pikir aduh Ed Seran itu ada Malacca tuh hehehehe apa tuh pemain bola besar di Eropa yang asalnya dari MD terlalu terkenal dia dia kalo gocek-gocek ini susah nih kau tuh main tebak-tebakan ini betul salah salah bikin game sih nih kayaknya main tebak-tebakan ya anak stand up nih kau tuh parah pemain bola pemain bola pemain bola pemain bola pemain bola terkenal dari Inde Cristiano 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 Fam-fam Inde ini betulnya kurang paham lah oh kurang paham hmm doh 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 Lionel Messi hai kok Inde Lio tuh omjo hehehehe hehehehe oh jadi iya 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 Inde Lio cabang Argentina hehehehe hehehehe aduh Lionel Messi eh Inde nonton baik hehehehe ini eee eee seafood apa yang pi mana-mana bawa monyet selalu bawa monyet seafood apa pi mana-mana selalu bawa monyet bawa monyet wih siput apa yang pi mana-mana selalu bawa monyet wih siput mabah eh ini tabalek wih tabalek siput satu mili satu mili monyet lebih barat hehehehe eh doho 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 eh baik eh siput dari Gohan hai hehehehe 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 apa lah ya bang Tato bang Tato malas hewan apa yang cuma satu huruf hewan satu huruf hewan satu huruf satu huruf satu kata ya satu huruf hai 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 doh 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 i kan hehehehe hehehehe kenapa? sudah terima? i kan? oh itu tuh yoh next eh yoi ini kau belajar bahasa sih ya apa bahasa Jepangnya kalau ketompong dompet kena copet sakukurata hai kurang tepat kurang tepat kurang tepat kurang tepat hampir itu ini dicopet gak? dicopet copet gak? sakukurata bisa saja ketompong beli sesuatu dan habis ini dicopet copet enggak 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 sakukudiraba tak kurasa hei sakukudiraba tak kurasa hei hehehehe hari gak tau full spaceman hehehe lima hari lima hari apa yang bisa masuk di saku? lima hari apa yang bisa masuk di saku? lima hari kecil? salah lima hari eh dua dua eh lima ribu lima ribu lima ribu lima ribu oke ini terakhir sesuai kayaknya orang semua muntan ini denger kok tempatnya makan ini semua mokoto aduh ini Pak RT juga ini mokoto nih oke artis apa yang paling suka berpikir? artis ayo ting-ting ah kecil pelesetan tuh ayo ting-ting oh ayo ting-king ayo ting-king bisa tau ting-ting ini terakhir saya ini itu itu karena bang Tato jawab memang bang Tato bisa artis apa yang suka marah-marah 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 angri marah marah teriak rampa lu cutting- hunting Teng-ting ehg GO narah tinggi na CO OK Paso narah semua a ha ha inul darah tinggi he he OK makasih banyak bang Tato Sudah mau diundang di Pasir Oto Karena beberapa pertanyaan Tadi tidak bisa dijawab Jadi Kotong sehingga makan bakso Tapi yang kotong tak usah bayar Karena kotong tak usah bayar Karena kotong tak usah bayar Minimal sode bayar Karena kotong tak akan si Oke Bang Tato sukses terus ke depannya Di tempat kerja Di kabut Buat kawan-kawan lonju jangan lupa Like, subscribe Pasir Oto Supaya Ya semoga adalah sesuatu hal baik Yang bisa diambil Dari teman ngobrol Oke Sampai jumpa Di video berikutnya Bye Pasir Oto Gas yang ren Mantap Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax